Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Justifikasi itu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 itu bisa mungkin, karena adanya kerja dari fakultas kognitif yang berfungsi dengan semestinya, jadi bukan di luar secara internalistik nah, salah satu bentuk pengetahuan tersebut adalah pengetahuan keagaman, religious knowledge atau secara khusus pengetahuan mengenai Tuhan, jadi menariknya menurut saya, di dalam perspektif lantinya yang namanya pengetahuan mengenai Tuhan itu, dia bilang ya dia pengetahuan, gak ada bedanya sama sensory experience kita, gak ada bedanya sama testimoni, atau persepsi jadi setara, tapi spesial karena ini bicara soal biin yang besar Tuhan nah, apa sih kepercayaan mengenai Tuhan itu jadi buat kepercayaan mengenai Tuhan atau pengetahuan, jadi kalau ada eksternalisme, saya rasa pengetahuan mengenai Tuhan itu hadir di dalam kognitif manusia secara alamiah atau imediatly bukan yang diusahakan atau coba untuk dibuktikan nah, kedua selain di imediat sifatnya juga dasariah atau gak perlu dilandasi oleh yang lainnya dan ketiga ia terjustifikasi atau terjamin tanpa keawasan dari subjek penahu nah, kenapa bisa Alvin palingan mikir begini atau apa yang dimaksud seperti ini jadi selanjutnya itu minjem terminologinya John Calvin filsuf teolog soal sensus divinitatus atau sensus divinity bahwa manusia itu punya kecendungan untuk percaya Tuhan dan ada menurut Plantinga ada fakultas kognitif yang di dalam diri manusia sehingga dia bisa mengakses yang namanya Tuhan secara langsung ya begitu ya jadi itu yang dipikir sama si Plantinga dan kedua berarti bagaimana dengan orang-orang agnostik atau orang-orang ateis ini cukup cukup apa ya bandul kan Plantinga ngomong bahwa pengetahuan yang benar itu terjadi karena terhindar dari mafungsi kognitif antas buat-antinya ateisme atau aknotisisme itu adalah satu bentuk fokus kognitif di dalam fakultas kognitif manusia tapi itu bukan kacat otak bukan defable tapi ada yang masalah di dalam fakultas kognitif saya pikir ini minyak dari Gus News juga kayak kita hidup di dalam dunia yang tidak baik baik saja ada kelaparan ada kejahatan ada peperangan ada rasisme dan semacamnya dan demikian juga tidak cuma dunia kita tapi juga diri kita itu ada something yang berfungsi secara tidak seharusnya yang malfungsi jadi pertanyaannya itu mana yang lebih dulu iman atau pengetahuan nah saya andur posisi yang cukup ekstrim iman adalah pengetahuan seperti yang tadi sudah saya sampaikan berkali-kali iman adalah pengetahuan jadi tapi perlu diingat saya tidak berposisi sebagai seorang fideis jadi saya tidak bicara bahwa sudah langsung tinggal percaya saja misalnya ugin sama yang namanya reasonableness of fate enggak ya saya tidak bilang bahwa iman itu tidak masuk akal fideis kan bilangnya iman tidak masuk akal enggak saya tidak bilang iman itu imediately bisa diakses dan mengutip dari Goldman menarik juga seorang eksternalis itu enggak harus bilang bahwa seluruh proses justifikasi atau justifiernya manusia itu diperoleh dari eksternalis bisa saja secara internalis tapi mungkin tidak menurut oke itu yang pertama jadi iman atau pengetahuan saya pikir fate is knowledge special knowledge yang kedua bagaimana dengan korespondensi koherensisme foundationalisme dan sebagainya ini mungkin kita diskusikan aja nanti tapi buat saya si Plantinga ini ngambil posisi yang dan saya itu yang cukup apa ya foundationalisme yang remah atau weak foundationalisme jadi tidak yang kuat jadi ini tetap foundationalisme si Plantinga meskipun dia apa namanya menolak yang namanya foundationalisme klasik financialisme dan kawan-kawannya tapi tetap dia adalah seorang foundationalisme klasik jadi ini dia nolak yang namanya evidentialisme jadi menyanggah secara evidential nah kelahiran ini yang agak bermasalah Tuhan dan monster spaghetti nah terus mungkin kita menjadikan apapun kepercayaan kita sebagai basic belief saya rasa enggak seperti yang saya bilang kepercayaan mengenai Tuhan atau pengetahuan mengenai Tuhan itu kan sesuatu yang tercipta secara imediat dan saya pikir eksternalisme itu pada satu sisi meskipun melemahkan dia kan melemahkan sifatnya kayak banyak hal yang bisa mungkin dianggap sebagai pengetahuan tapi at the same time saya rasa dia juga menguatkan enggak semua pengetahuan itu datang secara imediat di dalam sokongan sekolah kita soal samsa monster spaghetti saya pikir itu itu kan apa ya soal testimoni yang lebih jauh lebih kompleks jadi saya pikir enggak enggak semua kepercayaan atau pengetahuan termasuk soal monster spaghetti ini bisa dianggap sebagai basic belief jadi itu dari saya ini prospek diskusi lainnya ini penambahan aja jadi ini diskusinya selalu tradisional kita menandaikan agen itu solistik yang enggak ada yang sosial padahal sekarang sudah ada epistemologi sosial dan buat saya itu juga menarik untuk dibahas tapi kita enggak bahas itu dan yang kedua saya cenderung untuk membahas secara monotheistik tapi bagaimana dengan panenteisme dan kawan-kawan apakah dia bisa dipertimbangkan juga dan jadi kesimpulannya iman adalah pengetahuan yang kedua foundationalisme lemah dari pelantinya dan terakhir yang namanya externalisme ini pada satu sisi membuat untuk menganggap Tuhan itu lebih mudah tapi pada satu sisi juga menyikirkan pengetahuan-pengetahuan yang lain jadi either itu adalah pengetahuan atau mirah pengetahuan atau salah-salah sekali oke jadi itu dari saya saya rasa begitu ya ada bacaan lebih lanjut yang saya pikir lebih baik lagi untuk dibaca sama teman-teman yang penasaran sama topik ya thank you itu dari saya terima kasih penduduk penduduk sesi saya ingin mencoba untuk mempulsikan diri kontra dengan Samuel dengan apa saya akan berusaha dengan cukup ya tapi pembaharannya saya kira saya kira tadi sudah membuat kita informatif banget ya mengenai film perlindungan dan eksternalisme mbak Rina bisa bantu saya untuk operasikan begitu ya halo mbak Rina oke mungkin saya mulai saja ya karena sudah belum di fullscreen berdasarkan topik yang akan kita bahas yang dibahas pada sore hari ini yaitu iman pengetahuan epistemologi cuman tadi judul sebenarnya bagi saya ini masih bermasalah sih maksudnya melihat kok ada epistemologi sedangkan pengetahuan memang sudah sudah menjadi bagian dari epistemologi ya maksudnya sudah menjadi elemen-elemen kajian ya gitu dan mungkin next langsung aja PPT-nya bisa diperbesar enggak halo mbak Rina iya halo ini sudah next itu PPT-nya di fullscreen bisa enggak sudah fullscreen iya boleh deh sorry Oke. Nah, pertama-tama, jadi di sini ini adalah kasus utama, tiga kasus utama yang perlu kami diskusikan dan perdebatkan pada sore hari ini, dan tadi juga Samuel menetangkan kasus yang berbeda, dan tidak apa-apa, saya rasa itu bisa menambah tema dialog kita pada sore hari ini. Lalu, mungkin saya akan beranjak dari definisi, dari definisi iman dan pengetahuan. Nah, saya lebih mudah untuk beranjak dari definisi leksikal. Saya coba cari di Oxford Dictionary, karena memang kalau definisi, konsepsi tentang iman dan pengetahuan, itu agak, khususnya iman, khususnya faith ya, iman itu cukup kabur dengan kepercayaan dalam konsepsi umumnya. Tapi kalau kita beranjak dari leksikal, iman, atau dalam hal ini adalah faith ya, merupakan deep trust ya, atau percayaan yang cukup besar, atau confidence in something or someone. Jadi, sangat percaya diri, percaya dengan percaya diri ya, percaya dengan sangat percaya diri gitu. Jadi, kita bayangkan kita mempercayai sesuatu dengan sangat kuat, gitu. Dari definisinya sudah cukup jelas. Sedangkan kalau kita mencoba untuk melihat kepercayaan, apa yang dimaksud dengan kepercayaan, feeling of being certain that something exists or is true. Jadi, posisinya, kepercayaan itu adalah perasaan, di mana kita tuh sangat yakin ya. Ini sebanding dengan great trust. Dalam artian, misalkan kita tahu fakta tertentu sesuatu itu, ataupun seseorang, karena kita mengalaminya, karena kita punya justifikasi terhadapnya, dari situ kita bisa yakin betul bahwa itu benar, ataupun itu eksis. Nah, penggunaan istilah iman dan kepercayaan memang digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi kedua istilah ini memiliki karakter yang sama. Nah, jadi, meskipun dalam kultur kita, penggunaan ini berbeda-beda, tapi dia punya properti yang sama, punya semacam karakter yang sama. Iman dan kepercayaan selalu menuju pada sesuatu, dalam hal ini, proposisi. Jadi, dia sifatnya intensionalitas. Dengan demikian, keduanya sama-sama sikap proposisional. Jadi, ketika saya mengimani sesuatu, atau punya iman ya, saya mengimani sesuatu, sesuatu itu merupakan suatu proposisi. Atau, kita bilang, bisa semacam fakta, atau state of affair, atau peristiwa, dan segala macamnya. Dan begitu pula dengan kepercayaan. Saat kita memiliki kepercayaan, kita percaya terhadap sesuatu yang kita percayai. Artinya, dia juga bersifat proposisional. Nah, kesamaan sifat ini, kesamaan karakter ini, membuat iman dan kepercayaan itu punya semacam, apa namanya, punya semacam, persamaan, ataupun nilai. Kita lihat, mungkin ini bisa disebut sebagai, apa namanya, ekivalensi ya. Jadi, mereka punya ekivalensi dari, dalam artinya sungguh, dalam arti leksikal. Lalu, kita ambil contoh lain, untuk memperjelas lagi. Di sini ada contoh, Budi mengimani bahwa malekat itu ada. Nah, malekat itu ada, adalah proposisi, jika dan hanya jika, malekat itu ada, bukan ekspresi masional. Jadi, memang ada beberapa perdebatan yang muncul, khususnya dari aliran non-emotivis dan emotivis, ketika memahami proposisi, Tuhan itu eksis, atau malekat itu eksis, atau evil itu eksis. Nah, tadi kan non-emotivis memang berasal dari, kalau saya bisa melacak, itu memang dari wajah yang kedua, tapi paling, paling ketolnya itu di EJI, ketika melihat bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu, bisa jadi bukan pernyataan tentang dunia, tapi pernyataan tentang kondisi emosionalnya. Dia mengeksplikan sesuatu dengan bentuk yang, bentuk pernyataan yang proposional, atau kalimat deskriptif ya. Tapi padahalnya, pada aslinya bukan suatu kalimat deskriptif, atau proposisi. Nah, yang kedua, Budi percaya bahwa hari ini hujan. Hari ini hujan adalah proposisi faktual, maka ia dapat dinilai benar atau salah. Jadi, proposisi, kalau kita lihat memang, ada beberapa jenis, misalkan proposisi 2 sama 2, sebenarnya 4 itu bukan proposisi faktual. Tapi kalau kita lihat proposisi hari ini hujan, itu harus proposisi faktual. Dan, kalau kita melacak, apakah, nanti ini akan berhubungan dengan, apakah proposisi itu tidak perlu dibuktikan, seperti yang diasumsikan, Bung Samuel tadi. nah, kita masuk ke pengetahuan. Sama seperti Samuel, bahwa saya mengasumisikan bahwa pengetahuan itu, kepercayaan yang benar, dan yang kebenarannya dapat dijamin, atau dipentang jawabkan. Dan pengetahuan sekurangnya, menceritakan tiga kondisi. Yang pertama, subjek setidaknya percaya terhadap proposisi itu, atau fakta itu, seseorang itu, dan segala macamnya. Dan dua, P itu, atau proposisi itu, proposisi itu harusnya benar. Dan ketiga, seseorang itu dibenarkan dalam mempercayai P. Nah, untuk orang itu tahu, untuk orang itu tahu sesuatu, atau tahu P, P itu harusnya benar, dan subjek percaya terhadap P. Seperti itu. Selain itu, subjek atau seseorang itu punya alasan untuk mempercayai P itu benar. Yaitu JTB ya. Sama seperti Samuel tadi. Nah, aku masuk ke, saya masuk kepada kasus pertama. Jadi pertanyaannya adalah, Coba saya lupa pertanyaannya tadi ya. Apakah iman menceritakan pengetahuan, ataukah sebaliknya, atau keduanya tidak berhubungan. Saya punya argumen kayak gini. Jika kepercayaan menceritakan pengetahuan, maka kepercayaan selalu benar. Jadi, kalau saya, kalau kepercayaan saya itu, menceritakan pengetahuan, artinya, kalau saya percaya, berarti saya selalu benar. Karena saya sudah punya pengetahuan, saya tahu terhadap P. Tapi, kepercayaan itu kan tidak selalu benar. Kita bisa temukan dalam kesarian kita, bahkan kita punya kepercayaan, percayaan terhadap misalkan, bahwa matahari, bahwa hari ini akan hujan, ternyata enggak hujan, gitu. Saya percaya bahwa, apa namanya, seorang teman saya bakal membantu saya, ternyata tidak. Jadi, kepercayaan-kepercayaan yang kita, yang kita, bentuk dalam kesarian, atau yang terjadi dalam kesarian kita, itu ternyata memang tidak selamanya benar, dan bisa juga salah pada akhirnya. Nah, artinya, kepercayaan tidak menceritakan pengetahuan. Dari sini, bahwa orang yang tahu, orang yang percaya tidak selamanya dia tahu. Tapi orang yang tahu, itu mungkin saja, dia percaya. Atau seharusnya dipercaya, seperti itu. Nah, fokus yang memang, mau diangkat di sini, sebenarnya adalah, teori justifikasi ya, tentang, apa namanya, tentang teori pembenaran. Karena tadi, Samuel memang berangkat dari eksternalisme, kelantinga, dan saya akan mencoba untuk, memegang internalisme ya. Tari pembenaran, kalau saya bisa, bisa pecahkan, atau, mengkalsifikasinya, itu ada internalisme dan eksternalisme, dan di internalisme itu ada, fondasionalisme, kohonjantisme, fondasionalisme yang, sesan-hack, kalau fondasionalisme, khususnya fondasionalisme ekstrim ya, kita bisa temukan di Plato, Descartes, dan Hume, misalkan di Descartes. kita lihat bahwa, dia mencoba untuk, merentukan bangunan yang selama ini, sebenarnya belum terjamin, apakah itu, sudah, sudah benar-benar, kuat atau tidak. Sehingga dia, mencoba untuk mengakses, suatu, basic belief ya, dan matikan percayaannya, yang memang gak bisa dibantah lagi, atau self-evident ya. Para fondasionalisme kuat, mencari basic evidence seperti itu, basic belief seperti itu, yang memang dia self-evident. sedangkan, kalau kita melihat Hegel, Bradley, dan Bonzo, mereka mencoba untuk, mereka melihat bahwa, pengetahuan itu, tidak selamanya, secara metaforik ya, tidak selamanya seperti bangunan ya, tapi juga seperti, jaring laba-laba. Jadi mereka terhubung, satu sama lain, proposisi itu, akan, akan bisa terjamin, ketika, dia berimplikasi, oleh, proposisi yang lain. Jadi proposisi P1, misalkan itu, mengimplikasikan P2. dan selusnya seperti itu. Dan itu untuk, konheretisme kuat ya. Jadi ada, yang lemah, juga ada yang kuat. Sedangkan, konheretisme, kita lihat bahwa, Susan Heck, ini mungkin, suatu yang, saya kira tidak terlalu lama, mungkin di, ya di, apa namanya, di, pertanggangan 21, kalau nggak salah. Nah, konheretisme ini mencoba untuk, kayak semacam, biasanya orang, senang pakai kata sintesis ya, yang men-sintesiskan, fondasionalisme dan konheretisme. melacak, di mana sih, kekeliruan antara, di dalam fondasionalisme dan konheretisme. Nah, sedangkan di sisi lain, di dalam timur pemberantan, itu ada eksternalisme, yang tadi, Bu Samuel jelaskan ya, kalau saya melihat itu ada dua, reliabilityisme dan non-reliabilisme, reliabilityisme, ini sulit banget, nggak jajaknya kalau bahasa Indonesia ya, contohnya misalkan Alvin Goldman dan Armstrong, dan lain-lain. Nah, reliabilityisme itu mengandekan bahwa, oke, memang kita perlu adalah, adanya suatu justifikasi terhadap kepercayaan kita, tapi itu tidak selalu menjamin bahwa, kepercayaan kita, atau justifikasi kepercayaan kita, mengarahkan kita kepada kebenaran. Nah, bagi para reliability-reliabilis ini, dibutuhkan suatu standar, standar selanjutnya, atau standar ketiga, misalkan tadi, proses kognitif itu harus berjalan dengan semestinya. Jadi, kondisi-kondisi otak kita, kondisi-kondisi internal kita, itu harus berjalan dengan normal, supaya apa yang kita yakini, apa yang kita deduksikan, ataupun apa yang kita inferensikan, itu terjamin juga. Nah, sedangkan non-reliabilisme, seperti Alvin Plantinga, saya mengkategorikan Alvin Plantinga di sini. Karena Alvin Plantinga, saya kira, membantah argumen bahwa, dibutuhkan proses kognitif, hanya menggunakan proses, apa ya, hanya dibutuhkan suatu proses kognitif yang berjalan semestinya. Tapi, bagaimana proses kognitif ini, bisa dinilai standarnya, standar semestinya, artinya ketika kita mengomong, oh, proses kognitif si A misalkan, individu A, itu berjalan dengan semestinya. Tapi, apakah mana standar, dalam artian, bagaimana cara kita menentukan, apakah dia berjalan semestinya, atau tidak, seperti itu. Artinya, butuh semacam, argumen metafisik, dalam artian di sini, ada, suatu, suatu model, ataupun rancangan, rancangan, di mana rancangan ini, apa namanya, meng, kayak semacam, mengimanensi dalam suatu, dalam kognitif manusia, dan dalam suatu lingkungan yang tertentu, dalam lingkungan khusus. Jadi, model ini, model yang mengendaikan bahwa, proses kognitif manusia berjalan dengan semestinya. dan model ini, harusnya, mengarahkan kepercayaan manusia pada kebenaran. Nah, Jadi, dan model ini, dari mana model ini, model ini, kalau bagi alat penelantinya, berasal dari, sesuatu yang supernatural ya, atau di atas natural. Meskipun, kadang ditaksirkan sebagai yang natural ya. Seperti itu. Saya cuman untuk menjelaskan internalisme lagi. Kita ambil contoh misalnya. Seseorang mempunyai kepercayaan, atau pendapat yang dapat dibenarkan ya. Jadi, dalam anggapan internalisme, ketika seorang mempunyai kepercayaan, atau pendapat yang dapat dibenarkan, orang tersebut, jika orang tersebut, secara reflektif, memiliki akses kognitif, kebukti, atau evidensi, bahwa kepercayaan, atau pendapatnya memang benar. Jadi, ketika, saya percaya bahwa, sekarang, Filopest sedang disenggarakan. Nah, kepercayaan saya itu, didukung oleh bukti, bahwa, saya benar-benar merasakan, saya bisa benar-benar melihat, bahwa di sini, saya mengalami itu, dan, pengalaman saya itu, cukup membuktikan bahwa, memang ada Filopest, berjalan pada hari ini. Nah, sebagaimana etika, diuntik dalam tindakan, internalisme mengandalkan obligasi dalam wilayah epistemik. Jadi, obligasi, atau pertanggung jawaban, untuk membenarkan, tindakan kita dalam sehari-hari, itu juga analog, dengan tanggung jawab moral, eh, analog dalam, problem epistemik. Jadi, dalam wilayah epistemik juga. Jadi, ketika saya percaya sesuatu, saya semestinya punya, bertanggung jawab atas apa yang saya percayai. Saya bisa, saya harus menjelaskan, atau melakukan pembenaran terhadap apa yang saya percayai. Jadi, mempertanggung jawaban secara rasional, setiap kepercayaan, atau pendapat, analog dengan tanggung jawab moral. seperti itu. Jadi, asumsinya memang ada, asumsi, apa, asumsi etis di sini, dalam internalisme. Karena memang kelemahannya, kita bisa lihat lagi bahwa, akses kita terhadap, dalam internal, internal diri kita, dalam matian, kondisi mental kita, ataupun ingatan kita, pengalaman kita, segala macamnya, itu tidak selamanya menjamin bahwa, kita mendapatkan suatu, data yang benar, untuk membuktikan, membuktikan kepercayaan kita, atau kesimpulan kita. Jadi, sang subjek, atau sang penah, yang memiliki kepercayaan, itu mesti melakukan semacam analisis yang lebih jauh, dan benar-benar bertanggung jawab, terhadap apa yang dipercayainya, memilah-milah secara hati-hati, apakah bukti ini sudah memadai, sebagai pembenaran dari kepercayaannya, seperti itu. Di sisi lain ada eksternalisme, akses internal, asumsinya seperti ini, kalau bagi saya, menurut saya, akses internal terhadap bukti-bukti, yang mendukung kepercayaan, tidak selamanya memadai, karena manusia bisa saja, salah dalam mengingat, merefleksi, mengindirai, dan lain-lain. Dengan demikian, dibutuhkan suatu standar eksternal. Selain kepercayaan itu, didasarkan pada akses internal, proses kognitif yang dapat diandalkan. Bagi eksternalis non-reliabilisme, semisal pelantinga, proses kognitif yang dapat diandalkan masih belum cukup. Tadi saya sudah jelaskan untuk eksternalisme. Nah, ini tadi, bahwa syarat-syarat eksternalis non-reliabilisme, yang pertama, daya-daya kognitif berfungsi secara semestinya, seperti otak kita, terus apakah lagi tidak gangguan atau apa, lalu yang kedua, lingkungan kognitif sesuai dengan daya kognitif tersebut. Lalu yang ketiga, model desain yang mendasari dihasilkannya kepercayaan terarah pada suatu kepercayaan yang benar. Dan keempat, ada probabilitas statistik setinggi, yang tinggi pada suatu kepercayaan yang benar. Nah, yang dimaksudkan dengan lingkungan kognitif sesuai dengan daya kognitif tersebut, artinya, otak kita, ketika berada dalam suatu situasi tertentu, dalam lingkungan tertentu, misalkan dalam hal ini, lingkungan fisikal, dia memiliki semacam kemampuan atau kemampuan yang dapat mengakses lingkungan-lingkungan itu. Jadi, otak kita mesti punya kesesuaian dengan lingkungan tempat dia, lingkungan kognitifnya. Jadi, dengan demikian, ada keselesaiannya proses kognitif dengan lingkungan kognitif, kita bisa memahami dunia yang berada di luar itu, atau lingkungan tersebut. Sehingga, dari situ, kepercayaan yang kita dapatkan itu bisa benar. Nah, tadi, ini kelewatan sih. pertama, saya memang bingung ketika melihat, membaca pertanyaan untuk yang kedua itu, saya pikir itu tentang, apa namanya, tentang fondasionalisme dan fondasionalisme kebenaran ya. dalam teori pembenaran, tapi di sini teori kebenaran ternyata yang dimaksudkan dalam pertanyaan itu. Nah, fondasionalisme dalam teori kebenaran itu mengandalkan bahwa setelah pernyataan itu benar kalau isi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berkorespondisi dengan objek atau makna yang ditunjuk oleh pernyataan tersebut. Nah, anggapan ini bisa kita lihat pada, misalkan di wait case yang pertama, dalam terhadap kaktus, jadi struktur, struktur kebasaan ataupun, apa namanya, dari nama, proposisi sampai proposisi majemut, itu memiliki korespondensi yang sama kepada realitas. Dalam artian, dalam realitas itu ada objek, terus yang kedua, ada state of fact dan fakta. Jadi, kita lihat bahwa proposisi itu berlalu dengan state of fact dan nama itu berlalu dengan objek. Ada korespondensi antara aspek internal dengan aspek interaksternal. Sedangkan koherentisme, pernyataan itu dianggap benar jika ia koheren dengan sistem pernyataan sebelumnya. Jadi, kepercayaan kita saat ini, misalkan, itu harus harus didukung oleh kepercayaan kita yang sebelumnya. Jadi, kepercayaan-kepercayaan kita sebelumnya juga harus didukung oleh kepercayaan yang lain. Yang mana kepercayaan-kepercayaan tersebut harus saling mendukung supaya semakin sistem kepercayaan itu semakin kuat. Atau kesimpulan terakhir itu semakin kuat. Seperti itu. Dan contohnya, biasanya kita akan temukan dalam dunia detektif ya. Ketika detektif mencoba untuk memecatkan kasus, dia mencari bukti-bukti dan bukti-bukti yang relevan itu yang mendukung pada kesimpulan yang lebih benar. Nah, untuk kasus dua, yang pertama, teori korespondensi berlaku juga dalam iman. Nah, ini berbeda saya dengan apa namanya tadi, Samuel ya. Bahwa iman itu tidak selamanya, tidak, apa ya, bukan posisi epistemik, tapi posisi proporsional. Tapi bagi saya, iman itu merupakan posisi proporsional. Jadi, tapi, apa namanya, posisi proporsional itu merupakan mulakan basis ataupun dia termasuk dalam posisi epistemik. Jadi, tidak ada pemilahan antara posisi epistemik dan proporsional. Karena proporsional, agar dia dapat terpahami, dia juga berada dalam posisi epistemik. Jadi, proposisi, proses pemahaman terhadap proposisi atau wilayah keterpahamannya dia itu berada dalam aspek aspek ini, aspek apa namanya, epistemik kita. Makanya kita bisa tahu bahwa satu proposisi benar atau salah. Lalu, yang kedua, iman merupakan sikap proposisional. Jadi, karena iman merupakan sikap proposisional, maka teori korespondensi dan kawaransi berlaku juga dalam iman. Nah, teori korespondensi ini, ketika iman dapat benar ketika dia berkorespondensi dengan dunia atau realitas ataupun sesuatu yang ada di sana. Dan sedangkan kawaransi, iman itu harus terdukung dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain sehingga iman kita terhadap sesuatu itu bisa lebih benar atau lebih kuat. Untuk kasus ketiga, mungkin ini cukup jelas mungkin posisinya sama dengan Samuel, karena jadi begini, karena kita hanya dapat tahu sesuatu jika persyaratan dipenuhi, sedangkan kepercayaan adalah syarat utama, maka kita lebih mudah mempercayai sesuatu dibanding mengetahuinya. Jadi, untuk tahu itu sebenarnya seperti apa yang disampaikan Samuel juga tadi dan di JTB ya, bahwa kita tidak mudah untuk tahu sesuatu, tapi kita mudah untuk mempercaya sesuatu. Nah, kepercayaan kita itulah yang dituntut untuk dibenarkan atau melakukan pembenaran terhadap kepercayaan. Kita dituntut untuk melakukan pembenaran ya, dan merasionalisasi kenapa saya percaya sesuatu ini dan harusnya benar gitu kan, kalau saya percaya selamatnya yang saya butuh untuk membenarkan itu. Nah, itu sih mungkin dari saya ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Sundana. Dari pemaparan Sundana ini dan juga pemaparan Samuel, kita bisa melihat ada beberapa titik tolak yang cukup berbeda gitu ya, antara Samuel dengan Sundana, mulai dari posisi mereka mengenai justifikasi epistemologi antara internal dan eksternal, terus juga bagaimana sebenarnya iman itu dalam kerangka epistemologi itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya coba memberikan waktu kepada Samuel untuk menanggapi hasil pemaparan dari Sundana itu. Silahkan Samuel kalau ada pertanyaan ataupun pernyataan kepada Sundana. Oke, terima kasih Amrina. Oke, terima kasih Sundana buat penyampaiannya. Saya kagum gitu ya, maksudnya dengan background yang tidak formal belajar seksesat tapi pemaparannya sangat baik gitu ya, jadi saya dapat banyak juga gitu, maksudnya ada silang pendapat. Nah, saya pikir yang paling fundasional perbedaan yang silang pendapat antara kami itu pertama-tama memang dari definisi sih kali ya, maksudnya saya terlalu saya pertama-tama mengambil posisi yang sangat narrow, sangat sempit gitu, karena saya bicara soal faith about God gitu ya, jadi faith itu saya asosiasikan pasti soal kepercayaan atau pergetahuan mengenai Tuhan gitu ya, jadi faith itu promotional belief mengenai Tuhan gitu ya, dan lebih jauh lagi bahkan menurut saya promosional belief mengenai Tuhan di dalam perspektif eksternalistik yang saya juga adopsi itu bahkan dia adalah sebuah kepercayaan yang dasariah gitu ya, dia gak perlu lagi dibuktikan dan segala macam gitu ya, nah sedangkan kalau dari Sundana kan faith itu adalah great trust gitu ya, sebuah great trust gitu ya, nah jadi itu yang yang kedua gitu ya, itu apa ya, analisis Sundana soal bagaimana proses kognitif ini berjalan dengan semestinya ya bener banget gitu ya, gak mengherankan gitu, kalau si planting itu mengandalkan rencana desainnya itu sama seperti sebuah blueprint gitu ya, blueprint kan kalau kita lagi mau bangun sesuatu itu kalau ada blueprintnya, nah kalau kita ngomong blueprint pasti ada arsiteknya, nah plantingnya itu dari awal udah kerasa nuansa-nuansa statistiknya gitu, bahkan dari buku yang keduanya Warren and Proper Function gitu ya, jadi bener banget gitu, tapi saya pikir bisa dipahami secara naturalistik juga, tadi Sundana juga ngomong ya, secara evolusionistik gitu ya, tapi permasalahannya plantingnya gak berjalan sama evolusi gitu ya, ini juga dia, apa ya, fundamentalis gitu kali ya, oke, mungkin pertanyaan saya itu pertama kali ya, terkait internalisme gitu ya, pertama itu soal gimana pendapat dari Sundana sendiri soal kontra example-nya dari si Jettier gitu, kan itu kontra example-nya dari si Jettier gitu kan, itu kan secara gak gak langsung gitu kan menjikirkan soal apa namanya, nuansa-nuansa internalistik gitu ya, menurut Sundana apa yang perlu ditambahkan misalnya kalau misalnya kita masih mau jadi seorang internalistik atau percaya bahwa yang namanya deontologi epistem itu memang adalah sebuah desiderata yang paling pas dalam konteks mengetahui itu ya, itu pertanyaan saya yang kedua, kalau memang misalnya internalisme itu benar gitu ya, dan tadi tadi Sundana sudah campangan juga, apakah menurut Sundana internalisme itu tidak terlalu demanding gitu ya, terlalu bisa saya bilang terlalu kuat gitu ya, bahkan bisa memimpin kita kepada skeptisisme radikal gitu bahkan soal memori gitu kan, tadi Sundana ngomong gitu ya, saya tahu kalau saya makan jeruk gitu misalnya tadi pagi bukan karena saya punya bukti-bukti gitu kalau saya punya makan jeruknya tapi itu pengetahuan kan yang terbentuk dengan sedemikian rupa di dalam oleh fakultas kolonist saya gitu ya, saya pikir dua itu dan terakhir ya, kan kesimpulannya kepada saya untuk mempercayai memang lebih mudah daripada mengetahui gitu ya, saya pikir kalau di dalam internalisme saya cukup setuju gitu ya, maksudnya ya memang kepercayaan itu kan memang lebih mudah untuk dilakukan tapi saya lupa sebenarnya pertanyaan ketiganya apa ya sebenarnya yang ada di store lupa juga Amir, Amir ini ada gak? pertanyaan ketiganya apa ya? pertanyaan ketiganya manakah yang lebih mudah mengimani sesuatu atau mengetahui sesuatu yang antara dua itu sih yang lebih mudah iya, iya, benar buat Sundana kayaknya mengimani itu sama dengan mempercayai gitu ya kalau saya gak salah nantep gitu ya kalau buat saya nah ini yang jadi masalah saya terlalu narrow gitu ya iman itu bicara soal belief tentang dohan gitu tapi coba kita tarik kali ya nah iya, iya itu problem dari saya Sundana jadi kalau saya bung saya terlalu narrow belief tentang faith itu saya kategorikan sebagai belief mengenai professional belief mengenai Tuhan yang saya enggak itu hadir secara sedikit rupa di dalam apa namanya fokus kognitif manusia tapi buat saya kalau kita saya tarik ke knowledge of God atau pengetahuan mengenai Tuhan saya pikir pengetahuan mengenai Tuhan kalau kita ngomongin iman versi saya gitu ya itu sama aja pengetahuan-pengetahuan lainnya gitu jadi seperti yang saya katakan eksternalisme itu pada satu sisi melonggarkan gitu ya karena di dalam internalisme ada banyak memori sensory perception other minds itu kayaknya gak bisa masuk ke dalam kontak daripada pengetahuan di dalam internalisme menurut saya gitu ya nah eksternalisme membuka agak lebih melonggarkan gitu tapi at the same time kalau menurut saya eksternalisme juga cukup ini ya either satu hal itu pengetahuan atau dalam bahasa saya mirip pengetahuan dia bukan pengetahuan sama sekali gitu jadi buat saya gak ada yang namanya kepercayaan lagi gitu loh either itu bukan pengetahuan gitu ya atau ya itu terproduksi karena mengalami kognitif gitu ya atau dia pengetahuan jadi buat saya begitu sih menurut saya dan saya gak mungkin jelasin semuanya tapi di dalam bukunya Warren and Proport Vision yang saya juga setuju jadi kebetulan nih skripsi saya memang isinya beginian jadi memang saya ternyata lack of originalitas saya baru sadar kok pelantina nyebut nyebutnya pelantina mulu tapi ya anyway itu dalam pemahaman saya jadi kayaknya tadi ada sekitar dua atau tiga pertanyaan itu dari saya Bung Sundana dan Mbak Anggerah mungkin saya tunggu respon nanti kita boleh saling timbal balik ke itu ya silahkan Sundana ditanggapi ya makasih Pusamu yang teranggapannya ini yang pertanyaan bagaimana saya merespon merespon JTB ya khususnya kritik JTR terhadap JTB ya sebenarnya kritik JTR ini warna-warna modern tapi sebelum itu sebelum JTR itu ada darimutara yang sudah mengkritik JTB darimutara itu filosof di India dan dia mencoba untuk membuat dia juga punya eksperimen tentang mungkin gak kita bisa benar kita bisa tahu mungkin gak kita bisa tahu kalau memang justified belief kita itu ternyata apa namanya juga terjadi gitu mungkin kita tahu pada mungkin kita benar-benar benar-benar tahu ketika memang kita sudah justified belief ternyata darimutara tidak sepakat itu juga saya punya semacam dua respon mengenai kritik JTR yang pertama memperbaiki internalisme yang kedua pakai penolakan Robert Nozick tentang apa gegasan kritiknya JTR atau apa namanya prinsip penutupannya yang gagal dari JTR nah kalau perbaikan dalam internalisme kita ambil kasus misalkan dalam JTR itu selalu bahwa evidence yang didapatkan itu tidak benar-benar evidence yang mendukung kondisi yang berubah atau kondisi kebenarannya jadi JTR mengandangkan bahwa ternyata dia sudah tidak benar lagi awalnya benar ternyata tidak benar lagi tapi apa yang kamu percaya tetap ada di situ jadi kondisi yang kondisi A yang saya percaya sebagai justifat belief ada di situ tapi juga dia betul-betul kondisi B dalam suatu skenario dalam suatu skenario jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu saya rasa perbaikan evidence atau apa namanya perbaikan evidence atau pendapatan evidence evidence terhadap suatu kepercayaan itu mesti di mesti apa namanya mesti di perkuat lagi dalam hal ini saya juga belum menemukan bagian cari memperkuatnya tapi kalau misalkan kita bercontoh dalam tradisi sentifik dalam proses-proses pencarian tentang ilmu dalam ilmu nah bukti-bukti yang kita dapatkan dalam bahasa sehari-hari juga bisa terterapkan bukti-bukti yang kita yang kita pakai dalam membenarkan teori kita ataupun asumsi kita itu mesti dalam kriteria kriteria tertentu ini bukti-bukti tidak semperangan menjadi bukti yang misalkan saya hanya melihat hal tersebut tapi ternyata nggak seperti itu misalkan dalam skenario-nya dari Motara saya melihat sesuatu yang serupa api yang mirip api memang betul ada api di sana tapi sudah padam yang sisa hanyalah larat-larat yang merupakan api nah itu ketika kita tidak mengakses lebih dekat suatu kondisi seperti itu dalam artian peristiwa di mana ada asap itu sehingga kita ketika kita melihat sesuatu yang mirip tapi ternyata tidak kita gagal dalam membuat suatu evidensi yang memadai untuk justifikasi kepercayaan kita nah jadi ada perbaikan evidensi di situ eviden lalu yang kedua untuk Robert Nozick Nozick memberikan suatu tiga suatu apa namanya dalam standar standarisasinya bukan standar perasarat dari pengetahuan itu yang pertama itu yang pertama tetap jadi S percaya P dan P itu benar lalu kondisi ketiga itu jika P benar maka S percaya P tapi jika P tidak benar maka S tidak percaya P jadi kondisinya tetap kondisi internalis saya tidak melihat ada kondisi internalis itu dalam Nozick bayangkan suatu misalkan kita bayangkan diri kita berada dalam suatu tabung ya mana kita juga di situ kita adalah suatu kotak dan mungkin sekarang ketika kita tidak berada dalam tabung kita merasa bahwa ya apa yang saya benar saya alami sekarang itu benar-benar seperti ini ya kayak gini saya tidak berada dalam tabung saya punya tangan segala macamnya dan ketika kita berpikir bahwa kita tidak di dalam tabung eh sorry kalau kita kondisikan mengaksesikan bahwa kita berada dalam tabung kita akan berpikir sama jadi karena data-data ataupun persepsi-persepsi yang diberikan oleh saintis misalkan kita bayangkan suatu saintis yang gila gitu kan memberikan semacam persepsi-persepsi yang sama seperti apa yang kita merasakan sekarang kita akan berpikir juga saya tidak akan berada dalam tabung nah poinnya apa dalam kondisi tertentu dalam dalam dua kondisi seperti itu GTIR GTIR gagal ketika melihat ada semacam apa GTIR gagal ketika seseorang berada dalam suatu tidak tidak mengetahui kondisi yang memang dia tidak bisa dapatkan dalam artian ketika ketika apa namanya ketika dia dia tahu tentang satu per satu kondisi dan dia tidak akan berubah percayaannya itu jadi baik misalkan contoh yang lain kita ambil contoh contoh yang dipakai Robert Nozik itu mobil Ford ya jadi misalkan Samuel percaya bahwa saya punya mobil Ford atau Messi ada di Barcelona nah Samuel tahu bahwa saya memiliki mobil Ford dan Samuel gak tahu kalau Messi itu ada di Barcelona atau tidak nah pernyataan itu akan benar atau kepercayaan Samuel akan benar ketika saya benar memiliki mobil Ford atau Messi benar di Barcelona atau dia tidak benar-benar di Barcelona jadi tidak peduli Messi itu dimana asal saya memiliki mobil Ford Samuel akan benar tapi ketika saya tidak memiliki mobil Ford nah dan Messi berada di Barcelona Samuel akan tetap percaya bahwa Samuel akan tetap karena dia posisinya tidak tahu bahwa saya punya mobil Ford atau tidak dia akan percaya itu jadi ketika ketika Samuel percaya bahwa saya memiliki mobil Ford atau Messi berada di Barcelona akan batal ketika kedua-duanya tidak benar tapi posisinya adalah Samuel selalu tetap karena dari 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 asumsi awalnya bahwa saya memiliki mobil Ford dia akan tetap percaya terhadap itu nah saya kira apa namanya NOSIK bisa bisa apa namanya bisa merespon kritik dari GTIR itu lalu pertanyaan kedua tadi tadi yang mana ya saya juga lupa apa ya 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 tentang internalisme yang terlalu yang terlalu menghubung sehingga akhirnya terlalu demanding dan akhirnya menjadi skeptisme radikal kalau itu mungkin saya enggak saya kurang melihat apa namanya kalau lalu demanding apakah memang akan mengarahkan kepada skeptisme radikal artinya mengadaikan bahwa tidak mungkin ada pengetahuan hal ini bisa diatasi dengan cara meletakkan satu fondasi kita bisa apa namanya kita bisa menggunakan argumennya Descartes ataupun para fondasionalisme kuat ataupun lemah nah untuk mencegah suatu apa namanya seseorang jatuh kepada skeptisme radikal maka yang dibutuhkan adalah fondasi dari pengertaan itu yang mana fondasi dari pengertaan itu sudah self-evident kalau self-evident maka cukup bagi kita untuk membenarkan apa yang kita percayai selanjutnya untuk mencegah sekiranya untuk mencegah skeptisme radikal lalu yang terakhir yang terakhir tadi tadi apa yang terakhir yang terakhir ini mempercayai lebih mudah daripada mengetahui Samuel kan lebih pemahaman mengenai pengimani dan mempercayainya lebih berbeda lebih ke respon tadi kayaknya lebih ke respon Sundana iya ya oh iya sama berarti ya iya tapi iya tapi tadi kalau saya sih ini ya kalau saya tadi bahkan langsung gak ada either itu nyerah pengetahuan atau pengetahuan kalau menurut saya tadi dan memang externalisme itu membuka kotak internalisme yang saya rasa terlalu kuat yang terlalu demanding yang bahkan tadi Sundana merasa bahwa untuk merespon JTR kita harus tambahin kriterianya lagi wah itu kan tapi itu kalau menurut saya sih tapi intinya juga saya mungkin terlalu membuka kotak semua bisa masuk jadi Munster Spaghetti atau Santa Claus tuh jangan-jangan bisa ya tapi tadi menurut saya gak itu sih itu itu tapi kayaknya yang poin tiga kita sama-sama setuju kalau dari perspektif internalisme saya juga sepakat percaya lebih mudah daripada mengetahui tapi yang saya perlu menurut saya internalisme itu ya gimana Sundana mungkin ada tanggapan juga pada Samuel ini kan tadi Sundana menjawab ini ya dan menganggapi kalau ada pertanyaan terhadap Samuel silahkan oke terima kasih kepada Merina sebelumnya saya terima kasih kepada Bang Suman tadi sudah memperkan dan ada pencarahan baru untuk apa namanya kita perlu untuk percaya terlebih lematian ketika kita mempercayai Tuhan itu tidak perlu alasannya tapi ketika memang kalau misalkan eksternalis atau afir pentingnya itu berada dalam masih berkaitan dengan evidentalis kira-kira bagaimana merespon hal ini tapi pertanyaan saya begini tadi Bung Samuel menjelaskan bahwa pengetahuan tentang Tuhan itu ini lematian dia sudah sudah ada gitu ya sudah terberi ya saya bisa saya bisa mengatakannya sebagai ini tadi ya nantinya tanpa kita mengalaminya pun kita sudah punya pengetahuan tentang tentang Tuhan tapi pertanyaan saya begini bagaimana Bung Samuel menjelaskan bahwa kita tahu kita tahu bahwa konsep Tuhan atau pengetahuan Tuhan saya tidak menyebutkan pengetahuan Tuhan tapi konsep Tuhan konsep Tuhan kalau memang dia innate idea mengapa dalam kebudayaan manusia dalam antara polongi kalau kita lihat kebudayaan misalkan atau agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan yang memang berbeda-beda itu punya konsep yang berbeda tentang Tuhan jadi kenapa kok dalam pada awalnya manusia itu memiliki innate idea tentang Tuhan kenapa kok konsep itu kok terpecah-pecah apakah iya memang dia itu innate idea ataupun memang terbentuk berdasarkan lingkungan tempat orang itu lahir gitu seperti itu lalu untuk untuk proses kognitif atau kognisi yang berfungsi semestinya kalau saya sendiri mungkin Bung Samuel bisa memberikan apa sih kriteria untuk proses kognitif yang berjalan dengan semestinya gitu apa sih kriteria dari kognisi yang berfungsi semestinya gitu kalau misalkan kalau misalkan semua itu didesain ya didesain oleh yang supranatural yang begitu agung lalu kok bisa apa namanya proses kognitif itu menghasilkan kepercayaan yang berbeda-beda bahkan suatu pandangan yang kadang coklat rediktif tentang dunia gitu terima kasih ya silahkan Samuel disanggapi pertanyaan dari Sundana atau mungkin sebelumnya mau merespon pernyataan Sundana yang dari pertanyaan kamu juga silahkan iya enggak tadi thank you Sundana buku Sundana buat ini menarik ya akhirnya ada yang nuansenya tuh beda banget hidup kita terlalu ekstremalisme gitu syukurlah oke jadi pertama tadi saya udah respon ya soal Nozik saya enggak ada respon sih saya kurang kurang baca Nozik soal epistemologi juga jadi sorry Sundana saya enggak bisa respon Nozik jadi apa maksudnya enggak enggak terlalu mendalami internalisme menurut saya justru lebih bahaya lagi kalau misalnya tambah lagi spesifikasi-spesifikasinya gitu mungkin beneran ke skeptik gitu ya saya enggak bisa percaya kalau tadi pagi saya makan nasi uduk gara-gara enggak masuk ke konteks internalisme gitu saya enggak tahu pagi saya makan apa karena udah lupa atau gimana oke saya jawab pertanyaannya eh pertanyaan dan juga apa ya keberatan dari Bung Sedana apakah saya mengatakan bahwa mengatakan mengenai Tuhan itu intit saya pikir saya tidak saya enggak bilang kalau misalnya dia itu nuansanya init sama seperti apa ya Descartes membayangkan beberapa pengetahuan apriori itu sifatnya init gitu ya saya pikir enggak ya saya enggak setuju bahwa pengetahuan itu sifatnya init malahan saya bilang pengetahuan pengetahuan itu sesuatu yang terproduksi oleh fakultas kita layaknya pengetahuan pengetahuan yang lainnya gitu loh dan kalau nanti itu nambahin ada yang namanya sensus divinitatis tapi ini sama kayak apa tuh gelandulanya si Descartes gitu ya apaan sensus divinitatis enggak jelas sebenarnya tapi apa sih namanya itu yang si Descartes bilang menghubungkan antara main body saya pikir sensus divinitatis itu sifatnya juga sama kayak barang apaan tapi anyway saya percaya bahwa sama seperti memori persepsi dan kawan-kawan itu dihasilkan oleh fakultas kognitif demikian juga yang namanya portal metan itu terproduksi oleh pengakauannya eh sorry fakultas kognitif yang sama juga nah yang kedua kenapa bisa ada berbeda-beda gitu ya pengetahuan-pengetahuannya eh ini menarik gitu ya eh tapi agak agak menceng gitu tapi ini menarik gitu ya eh dari eh tulisan dari dosen saya gitu menarik gitu ya soal justifikasi buat kepercayaan animisme gitu ini agak beda daripada teisme nih gitu ya tapi dia melihat bahwa ada kesamaan yang sifatnya lebih tin ya lebih tipis soal Tuhan itu sendiri jadi mungkin tidak Tuhannya apa ya Tuhannya mungkin tidak Tuhannya Allah atau Bapaknya Kristen gitu ya atau apa ya atau Yahwehnya Yahudi gitu ya enggak tapi secara tipis gitu ya kalau saya bisa bilang itu ada di antara semua agama-agama yang ada gitu jadi secara tipis tuh ada nah pertanyaannya kenapa bisa beda-beda eh eh saya kan saat ini sedang merepresentasikan posisi yang tipis tersebut tapi saya kan jawab kenapa bisa ada yang berbeda-beda kalau menurut si ini ya proper funksionalisme media tadi saya bilang ya ada pengetahuan yang berarti kan sebenarnya ada pengetahuan yang salah dan ada yang benar gitu dan dengan juga pengetahuan mengenai pengetahuan dan nir pengetahuan pengetahuan dan negatif mengenai Tuhan tuh mungkin saja salah kenapa karena dia dihasilkan oleh ini ya maklumsi kognitif gitu ya makanya tadi saya bilang bagaimana pantinya saya sebagai yang percaya sama apa yang mengadopsi eksternalisme proporsionalisme pantinya nah bisa ada orang agnostik nah bisa ada orang yang mungkin percayaannya beda-beda dengan permasalahan dari berziti yang pertama ada yang saat mungkin kalau ada yang masalah dengan maklumsi fakultas kognitifnya atau yang kedua tadi sebenarnya juga dengan sederhana mengatakan bahwa environment-nya atau lingkungannya bisa juga mempengaruhi produksi daripada fakultas kognitifnya nah ini yang saya pikir boleh jadi prospeknya sosial epistemologi juga untuk ngomongin hal ini gitu ya tapi sebenarnya jawabannya salah satunya dari apa yang Sundana katakan memang lingkungannya tidak mendukung supaya fakultas kognitifnya itu menghasilkan mengenai Tuhan gitu oke jadi itu yang pertama mungkin nanti kalau ada respons lagi boleh tanggapin saya jadi pertama dia tidak ingat yang kedua perbedaan-perbedaan yang ada itu disebabkan maklumsi kognitif kalau pertanyaan kok bisa ya ada kalau memang seandainya dunia ini dirancang sama sang perancang yang agung kok bisa ada apa ya ada mafungsi dan segala macemnya saya pikir bakal panjang untuk diskusi ini lagi tapi apa ya bisa didiskusikan lebih jauh lagi ini soalnya nanti jadi soal sekaligus kayak keodisi kenapa ada bencana alam karena tadi saya rujuk ke sini juga nah ini jadi panjang tapi saya pikir itu yang saya asumsikan tapi problemnya itu asumsinya itu mendasar atau enggak mungkin untuk saya ini mungkin kapan-kapan boleh didiskusikan kalau ya untuk saat ini itu yang saya asumsikan masalah justifikasinya kayaknya kita perlu ngobrol yang dijawab sekarang yang kedua proses kognitif yang semestinya itu bagaimana ya ini saya juga susah ya mengembarkannya tapi kalau saya mau versi yang 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 naturalistik kali ya versi evolusi misalnya evolusionisme saya pikir apa ya evolusionisme itu juga gak harus bisa mungkin pengetahuan itu menciptakan kemampuan survivabilitas mungkin jadi buat saya itu bisa diadopsi juga meskipun saya gak bisa ngasih cara kerja yang paling baik nanti ada problem memang survivabilitas itu mengarah kepada truth itu ya nah itu problemnya lagi tapi saya pikir salah satunya itu adalah itu ya saya bisa kategorikan kalau secara naturalistik nampaknya seperti itu sih tapi tadi ya mengarah kepada truth atau enggak nah itu jadi problematis yang saya pikir saya gak bisa gak bisa menawarkan lebih lanjut itu mungkin saya bisa pikirin dulu jadi itu jawaban saya ya Sundana silahkan disanggapi terima kasih tadi saya gadis bahwa pengetahuan tentang penduduan itu bukan ini tadi ya tapi dan betul memang tadi melenceng bahwa tadi saya penasaran banget tentang apa namanya tentang proses kognisi kita artinya kalau saya lihat bahwa bahwa pengandaian metafisis ya terhadap yang supernatural dalam mengkondisikan blueprint supaya kita supaya dia sesuai dengan lingkungannya dan dan pada dasarnya juga dia harus mesti terarah kepada kebenaran kalau dia tidak terhadap kebenaran berarti dia tidak ideal dibuat artinya alasan itu yang memungkinkan kita untuk bisa tahu kebenaran kita bisa tahu itu dan tadi yang ada probabilitas statistik yang cukup tinggi untuk pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya apa namanya hipotetikal ya atau satu masih hipotetikal mungkin Bung Samel punya tanggapan sih mengenai ini karena dalam internalisme sendiri ia bermasalah ketika ada kasus seperti kita salah dalam mengingat kita salah dalam membuat kepercayaan kita salah dalam melihat banyak kesalahan yang bisa kita lakukan yang bisa terjadi dalam proses persepsi perseptual ataupun proses inferensi dalam membuat kesimpulan deduktif artinya artinya apa namanya proses kognisi yang kita buat itu tidak berjalan dengan semestinya nah fakta seperti itu itu bisa menjadi konten terhadap eksternalisme yang melihat misalkan kalau model itu dibuat dengan dibuat dengan kondisi yang sewajar-wajarnya dan cocok dengan lingkungan kognisinya supaya dan model itu harus diarahkan yang apa namanya model itu dibuat dalam kerangka dia harus dekat dengan kebenaran kalau misalkan apa namanya kalau misalkan kita masih bisa mengalami kesalahan artinya model itu tidak relevan untuk menjawab pertanyaan itu apa namanya kasus ini artinya tidak dibutuhkan model pun tanpa adanya model tanpa dengan adanya model pun kita masih bisa mengakukan kesalahan artinya dan fakta mengatakan bahwa kita masih bisa mengakukan kesalahan artinya model itu sebenarnya tidak relevan untuk menjawab apa namanya problem dalam eksternalisme itu menjawab tentang internalisme seperti itu mungkin mengerti maksud saya saya perlu agak proses boleh dinyatakan sedikit lagi 1 atau 25 sorry adanya model itu belum menjamin bahwa akan terjadinya akan berfungsinya proses kognitif kita dengan semestinya mungkin itu jadi tanpa model pun itu belum menjamin adanya desain adanya model itu belum menjamin bahwa akan selalu berfungsi dengan semestinya proses kognitif kita mungkin itu sih tanggapan saya tadi untuk ini saya banyak mengenakan kepada itu model yang apa terima kasih ya silahkan semua iya saya pikir ini tantangan yang berat dan saya juga agak kesulitan menjawabnya model tidak menjamin model tidak menjamin proses kognitif sehingga model tersebut tidak relevan ide ya bungnya gimana ya wah kayaknya saya kesulitan untuk jawabnya dulu nih jadi bung kayaknya saya memang agak kesulitan dulu untuk jawabnya Mbak Amrita jadi jadi saya ngatur tapi kalau misalnya bung Sundana tidak ada pertanyaan lain mungkin boleh ke penonton dulu saya akan dikit untuk jawaban ini oke ini ya kita lanjut ke pertanyaan dan ada pertanyaan udah gak ada memang itu telah sih tadi ada Ramo Joni tadi komen saya kira apa namanya tadi Kamil dan saya menyamakan model dan rancangan jadi kami menggunakan kata-kata berganti-ganti jadi model itu artinya itu blueprint untuk rancangan bukan model modus ya ya dan tadi Ramo Joni benar plantingnya itu memang bias mengasumsikan kebenaran-kebenaran Kristiani tapi saya makanya gak mau itu bagian tapi omong plantingnya itu kalau dibaca-baca ini teologi itu filsafat kadangnya kalau buku ketiganya itu agak memang agak kabur di buku ketiganya oke saya pikirkan dulu ya kalau saya gak bisa jawab berarti saya gawat oke sembari ini Samuel mungkin sambil memikirkan pertanyaan dari Sundana kita ke pertanyaan dari audiens aja ya ini kebetulan ada pertanyaan dari Muhammad Sofian Sauri saya adalah lulusan dari SSI Sadra Jakarta sama lulusan IIN Antasari Banjarmasin jurusan Al-Qidah dan Selesafat ya ada dua pertanyaan pertanyaan pertama adalah bagaimana membuat garis demokrasi antara iman dan pengetahuan dan pertanyaan kedua jika kalau bisa teodisnya juga dibahas dalam sesi ini cuma mungkin pertanyaan kedua untuk waktu kapan-kapan lah ya mungkin ini Sundana dulu bisa jawab pertanyaan pertama mengenai garis batas garis demokrasi antara iman dan pengetahuan itu gimana dan bagaimana garis garis demokrasi antara iman dan pengetahuan kalau saya lihat bahwa apa namanya garis demokrasinya cukup cukup jauh sih tapi memang ada relasi ada relasi dan artian pengetahuan itu memang apa yang kita imani itu harusnya sudah benar jadi untuk untuk dikatakan apa namanya orang memiliki pengetahuan apa yang dia percaya atau apa yang dia imani itu harus sudah benar nah tanpa itu dan tanpa tanpa itu maka dia tidak dikatakan mengetahui sesuatu jadi demarkasinya bukan demarkasi bukan demarkasi yang apa ya kita bilang ya dikotomis sebanding itu ya tapi dia iman kepercayaan dan kepercayaan karena memang degrinya aja beda disini jadi penggunaan istilahnya memang kalau kita lihat lagi bahwa hanya degrinya yang berbeda saya percaya dengan saya percaya betul gitu dengan percaya gitu kan jadi degrinya disitu dan iman adalah percaya yang sangat benar-benar yakin banget ya kenapa dia menuju kepada Tuhan yang dijelasin semangat kan semangat membatasi bahwa imannya selalu percaya kepada Tuhan ya tapi iman itu apa namanya bagaimana kita melihat kasus malekat misalkan apakah kita gak beriman kepada malekat seperti kita beriman kepada Tuhan misalkan nah ini menjadi saya rasa menjadi ini problem juga nah saya lihat bahwa sebenarnya gak ada batas demarkasi yang apa-apa diantara apa namanya iman dan pengetahuan soalnya dia adalah suatu relasi jadi pengetahuan itu mensyaratkan iman dulu atau kepercayaan seperti itu karena memang dia menunjuk pada karena deduanya apa namanya iman kepercayaan dan pengetahuan itu adalah tindak itu proposisional yang dapat nilai benar atau salah nah dalam hal ini karena iman tentu tindak proposisional artinya dia menunjuk pada suatu proposi tertentu kita bisa mengatakan dia benar atau salah entah dia itu pernyataan faktual ataupun pernyataan apa namanya pernyataan apriorik misalkan atau pernyataan matematis tetap saja kita bisa melihat benar atau salah mungkin itu mungkin dari Samuel mau menanggapi atau menjawab pertanyaannya iya benar jadi kalau saya fit itu saya memang terlalu narrow terkait soal Tuhan dan itu juga yang sebenarnya dikritik sama Schellenberg kalau kita baca prolegomenanya itu epistemolog kapasitas beragama itu terlalu bicara iman itu terlalu sempit dan kayaknya itu juga yang saya lakukan nah kalau buat saya kayaknya cukup jelas dari pembaparan saya tadi fit tentang Tuhan at least dalam yang paling kritis gitu ya gak ada demarkasinya gitu fit about God itu knowledge kayaknya saya cukup jelas tadi permasalahnya benar atau enggak gitu kan itu oke semoga pertanyaannya terjawab ya dari siapa tadi dari Muhammad Sofyan selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dari Hacian ini pertanyaannya panjang banget ya sebenarnya cuma saya coba singkat sedikit gitu supaya terkait waktu juga kita tahu pertanyaan dari Hacian kita tahu bahwa epistemologi adalah pengetahuan tentang pengetahuan itu sendiri beberapa pandangan orientalisme sendiri berusaha menarik agama keteranah metafisika karena pengetahuan sendiri seperti diungkapkan oleh Syed Hossein Nasser telah gagal menjawab banyak hal meskipun beberapa pandangan lain mengisyaratkan bahwa keduanya dapat berjalan beriringan nah ini saya langsung mencoba ke pertanyaannya apa sebenarnya yang menjadi legitimasi epistemologis sebagai syarat yang memadai untuk dikatakan sahih dalam membedah agama mungkin Samuel dulu silahkan jawab saya masih coba untuk menangkap pertanyaan saya coba baca ulang dulu ya oke deh kalau gitu mungkin sendanah kita tahu bahwa epistemologi adalah pengetahuan tentang pengetahuan itu sendiri beberapa pandangan orientalisme sendiri berusaha menarik agama kerana metafisika karena pengetahuan sendiri seperti yang diungkapkan oleh Syed Hossein Nasser telah gagal menjawab banyak hal meskipun beberapa pandangan lain mengisyaratkan bahwa keduanya dapat berjalan beriringan tapi batas antarnya tetap absurd dan tidak ada clearness dan distingsi yang jelas sebab religiuitas baik monisme maupun dualisme dan testik juga membawa kita pada kenyataan misisme yang tak terdefinisi oleh rasio melulu persoalan epistemologi lain muncul dalam kaitan dengan ambivalensi manusia sendiri manusia ada manusia ada sekaligus tidak ada bagi pengalamannya sendiri ketidaklopan antara eksistensi manusia dengan dirinya sendiri merupakan bukti keterbatasan dan temporalitas mengingat semua keadaan ini yang bisa dikembangkan lebih lagi apa yang menjadi legitimasi epistemologis sebagai syarat yang memadai untuk dikatakan sahih dalam membedah agama cukup jelas jadi kalau yang aku tanggup sepertinya memang epistemologi sendiri sebagai pengetahuan tentang pengetahuan mengalami berbagai cukup macam berbagai macam ketidakjelasan dan ada pro-contra di sana sehingga apa yang menjadi legitimasinya sehingga untuk bisa membedah agama silahkan Samuel karena agama mengandung pengetahuan maksudnya epistemologi kan ilmu tentang pengetahuan dan kita terlaku emangnya sekalipun mistis sekalipun seorang mistis sekalipun dia ada ada konsep-konsep yang yang bicara soal pengetahuan juga mungkin tapi sifatnya lebih iluminasi iluminasi segala macam tapi tetap tidak masalah untuk didedah secara epistemologis karena pengetahuan adalah hal yang disyaratkan oleh agama itu sendiri kalau agama tidak berpengetahuan maksudnya bagaimana kita bisa beragama tanpa berpengetahuan menjadi satu dengan Tuhan mati saya pikir tidak bisa begitu kalau menurut saya kalau coba saya tangkap dari pertanyaan jadi kesah-sah saja karena agama itu punya pengetahuan kecuali kalau menurutmu agama tidak bisa diakses oleh pengetahuan berarti wah itu tidak bisa tidak ada tidak bisa didiskusikan kalau memang tidak ada pengetahuan ngomongin atau merujuk kemana ngomongin Tuhan itu apa maksudnya Tuhan jadi saya pikir akan terlalu abstrak atau bahkan absurd jadi sasa saja epistemologi untuk mendedah agama itu kalau saya tidak nangkap kalau saya tidak nangkap salah ya oke mungkin Tendana saya akan menjawab dan atau memberikan tanggapan dari jawabannya Samuel saya coba menjawab pertanyaannya tadi yang nanya apa namanya saya sendiri sih melihat bahwa dalam agama itu memang sudah sistem sudah sistem kita bisa aku bisa bilang saya bisa bilang mengatakan agama itu adalah sistem kepercayaan tapi di dalamnya itu adalah pengetahuan tentang fakta pengetahuan profesional dalam agama ajaran tentang dunia itu juga ada di situ dan di selain juga ada tentang pengetahuan etis nah epistemologi bisa menyasar maksudnya bisa mempelajari bagaimana agama itu menjelaskan ataupun bagaimana apa namanya bagaimana pengetahuan atas atas dunia dari perspektif agama itu bisa terjelaskan nah itu bisa di bisa di apa namanya evaluasi pakai epistemologi apa namanya tentang tentang itu sistem pengetahuan faktualnya agama selain kan dalam pengetahuan etis kayaknya ini aku rasa sih memang karena apa ya ekspresi etis itu saya kira bukan proposisi ya dalam artian itu suatu tindakan ekspresi ini emosional ya kalau kita pakai non-cognitivis seperti AJR jadi dia bukan dia tidak mengatakan tentang ada apa namanya ada sesuatu di dunia dengan sedemikian lupa tapi dia mengatakan tentang kondisi batini hadiah yang kita apa namanya mau nilai berdasarkan tidak bisa yang kita bisa yang kita tahu adalah bahwa dia sifatnya normatif dan dari normativitas itu kita bisa turunkan satu tindakan yang sesuai dengan normativitas itu jadi ketika dalam agama punya semacam apa saja tindakan yang harus dilakukan atau apa saja prinsip-prinsip harus dipenuhi dari prinsip-prinsip itu aku bisa deduksikan dan memhasilkan suatu tindakan yang tepat nah itu dalam konteks etikanya etika normatifnya tapi kalau untuk epistemologi sendiri yang bisa disasari itu bukan pengetahuan etisnya tapi pengetahuan tentang dunianya gitu misalkan kita ambil contoh dalam pertengahan misalkan konsensus gereja misalkan melihat bahwa dan apa namanya dan pengetahuan ini apa namanya percayaan ini diwariskan dari misalkan dari dari Aristoteles dan segala macamnya Epides nah tentang bagaimana bumi itu menjadi pusat alam semesta dan dan itu kan suatu pernyataan tentang dunia tentang fakta artinya epistemologi masih mungkin untuk mengakses kepercayaan-kepercayaan seperti itu sedangkan kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya normatif ataupun etis ini agak sulit mungkin ada mungkin ada yang bisa cuman agak sulit seperti itu sih jawaban saya ya oke terima kasih Sundana atas jawabannya sebenarnya dari penanyaan ini ada pertanyaan kedua tapi pertanyaan kedua adalah bagaimana epistemologi bisa menjelaskan mistisme yang banyak dianut oleh agama-agama baik monisme dualisme maupun tristik sepertinya sudah cukup terjawab dari Sundana dan Samuel tadi sebenarnya memang bisa saja dijelaskan dan dijawab atau mungkin Sundana dari Samuel ada mau tambahan khusus mengenai pertanyaan kedua ini saya tidak ada sama tidak juga oke oke kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya ini pertanyaan dari namanya sih tim Sundana tapi pertanyaannya untuk bung Sundana masih mengandai bung Sundana masih mengandaikan justified true belief bukankah GTR sudah memberikan counter example yang membuktikan bahwa JTB atau justified true belief selamanya bisa dilakukan selamanya bisa dikatakan tahu sesuatu bagaimana tanggapan bung atas ini silahkan Sundana oke tadi sebenarnya sudah saya jawab tadi waktu menjelaskan tanggapan ya cuman mungkin saya mencoba untuk mempermudah lagi ya karena karena pikirannya si GTR memang agak cukup rumit tiap dibayangkan tapi kita aku coba untuk kita coba cari apa namanya skenario yang lebih mudah misalkan bayangkan bayangkan ada seorang yang berarti suatu lapangan yang luas hijau yang cukup berbukit-bukit dan di ujung sana itu ada sesuatu yang menyebut domba nah dari situ seseorang itu percaya bahwa disana ada domba dia melihat dari jauh dari kejauhan dan ternyata benar sana domba tapi apa yang dilihat itu bukan domba sebenarnya itu adalah anjing yang mirip domba tapi dibalik bugit itu yang tidak kelihatan itu ada domba di situ nah contoh ini mirip dengan contoh GTR dimana kita bisa benar tapi membuat suatu justifikasi yang keliru nah untuk mengatasi ini kita aku tidak berpikir bahwa kita perlu menolak justifikasi ya kita menolak justifikasi menghilangkan justifikasi dari saat pengetahuan karena ketika kita menghilangkan justifikasi dalam pengetahuan kita hanya perlu percaya sesuatu dan harus membuktikannya itu benar jadi kayak semacam misalkan dalam konteks hari-hari ketika kita berdebar atau kita memutuskan sesuatu tanpa adanya justifikasi ini tidak ada proses dialog yang rasional diantara orang-orang yang mencoba untuk membutuhkan kebijakan dalam hidupnya dalam dunia politik kalau tidak ada rasionalisasi artinya percayaan yang berbeda kontradiksi itu tidak sudah percaya sudah benar hanya dengan percaya dan satunya dia sudah benar hanya dengan percaya tanpa justifikasi penghilangan justifikasi ini cukup saya kira tidak akan bisa akan menimbulkan semacam konflik-konflik yang lain dalam memutuskan sesuatu khususnya dalam kehidupan sehari-hari nantinya justifikasi dalam pebenaran dalam teori pebenaran khususnya evidentalis ini diputuhkan dalam kerangka bahwa sama kayak pada saat kita melakukan sesuatu pada saat kita melakukan sesuatu kita harus ada alasan untuk melakukan sesuatu itu jadi alasan yang rasional sedangkan hal ini juga analog dengan pada saat kita percaya sesuatu pada saat kita percaya sesuatu kita kan apa yang kita lakukan itu kadang kadang diawali dari kita sepercaya misalkan gini bayangkan teman-teman disini akan mati dua jam lagi apa yang teman-teman lakukan pasti ada perubahan perubahan aktivitas teman-teman akan melakukan hal yang lain teman-teman tidak akan melakukan kebiasaan sehari-hari mungkin saja tapi ada juga yang berpikir bahwa saya akan pergi menemui kekasih saya yang saya cintai misalkan ibu saya saya akan temui ibu saya langsung disana menghabiskan waktu dengan keluarga saya jadi ada perubahan tindakan nah ini analog dengan dalam kepercayaan jadi kepercayaan itu juga butuh tidak hanya butuh semacam apa namanya hanya kepercayaan saja tapi butuh semacam alasan nah dalam JTB itu alasan itu sangat alasan itu bisa dua implikasi dari ketik get here justifikasi dihilangkan dalam standar apa standar ketiga atau enggak ditambahkan serat baru atau serat empat nah itu jadi kalau kalau menurut saya sendiri untuk mengatasi itu eviden ataupun justifikasi yang kita buat dalam JTB itu mesti direkonstruksi ulang dalam artian tekanan dari deontik etika deontiknya itu mesti lebih kuat lagi dalam artian kita tidak sekedar hanya mendapatkan bukti hanya sekedar lihat terus memutuskan tidak tapi dalam skenario-skenario seperti yang tadi ketika-ketika saya salah melihat domba saya harus mengecik betul-betul apakah ada domba di sana dalam kondisi apapun saya harus berusaha untuk menjawabkan percayaan saya untuk bisa tahu bahwa apa saya tahu atau tidak untuk bisa tahu apa saya tahu atau tidak mungkin seperti itu tanggapan saya untuk siapa tadi untuk tim Sundana ini kebetulan Samuel ada urjun sebentar jadi dia keluar duluan terus sementara kita ini ya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk Sundana dulu ini ada pertanyaan dari Agusta Febrian kita lanjut aja ya langsung mengimani sesuatu karena merasa nyaman pertanyaan dari Cynthia dulu menurut Mas Sundana dan Mas Samuel baikkah orang beriman hanya karena merasa nyaman karena kadang-kadang orang memilih beriman pada agama tertentu karena merasa nyaman silahkan Mas Sundana mungkin sih selamatkan tapi aku gak tahu apakah itu bisa dibenarkan secara etis atau tidak ya tapi apakah kita boleh percaya terlebih dahulu tanpa mengetahui ya boleh-boleh saja itu apa namanya wajar dalam kesaharian mic-nya tolong di thank you nah dalam konteks-konteks serta itu ya kalau tadi saya sudah menyinggung bahwa mengimani sesuatu itu merujuk kepada suatu kota mengimani sesuatu sesuatu ini bisa fakta seseorang entitas atau segala macamnya nah ketika mereka menjadi semacam proporsional dalam artian kata iman sendiri itu sebenarnya kalau misalkan dia tindakan proporsional artinya menegaskan bahwa P atau peristiwa atau proposisi nah artinya dia butuh itu bisa dinilai berat atau salah jadi kayak apa namanya kalau aku percaya itu aku harusnya membuktikan itu bahwa kenapa aku percaya itu bahwa itu benar tapi kalau kita misalkan mengertikan bahwa iman itu bukan bukan tindakan tindak proporsional bisa saja demartian saya tidak saya tidak dalam urusan untuk menegaskan kepercayaan saya benar atau salah tapi saya dalam urusan untuk mengekspresikan apa yang saya rasakan jadi konteksnya bukan konteks benar atau salah lagi tapi konteks kayak misalkan saya percaya Tuhan tapi karena saya punya rasa bahwa apa namanya Tuhan itu memberikan saya Tuhan memberikan saya harap untuk hidup memberikan alasan saya untuk tetap hidup jadi hal-hal seperti itu bukan tidak selamanya akan menjadi suatu proporsional bisa menjadi semacam ekspresi batinnya tapi bukan berarti bahwa ketika kita sudah mengkspresikan silam batinnya bukan berarti bahwa itu benar itu hanya bisa saja dalam beberapa tujuan kayak misalkan tadi ketenangan ketika saya tenang percaya sama Tuhan meskipun saya nggak tahu ya yang it's okay itu adalah unkognitivis jadi kita nggak habis kita tidak perlu untuk menulis dia itu benar atau salah gitu Bung Samir sudah kembali tadi ada pertanyaan dari Cynthia aku ulangi lagi ya tadi sudah dijawab sama Sundana menurut Mas Sundana dan Mas Samuel baikkah orang beriman hanya karena merasa nyaman karena kadang-kadang orang memilih beriman kepada agama tertentu karena perasaan nyaman itu pertanyaannya boleh atau tidak ini sudah masuk ke cukup eksplisit ya kalau perasaan nyaman apakah bisa menjadi standar kebaik juta untuk mengetahui tentu saja nggak ya gitu ya maksudnya kalau kalau seandainya saya jawab iya gitu berarti kayaknya nih apa ya saya sedang menyetuju soal berarti nggak usah bersesafat lah perasaan nyaman itu biarkanlah ada aja di dalam dirimu gitu saya pikir kalau secara apa ya awam gitu ya tentu saja tidak gitu ya pun sekalipun apa yang pelantinya tawarkan eksternalisme itu tuan saya ideis dan aku tapi saya pikir dia masih bisa di dalam beberapa tulisannya kita masih bisa mempernahkan secara internalistik gitu ya tapi poinnya itu ya nggak mungkin perasaan nyaman itu menjadi apa ya landasan dari kita untuk mengatakan bahwa kita mengetahui gitu tapi boleh aja nggak ya ya boleh-boleh aja tapi sayang sekali kalau misalnya memang seperti itu gitu kan jadi mungkin saya nggak melarang tapi tadi ya perasaan nyaman nggak bisa jadi desiderata dari justifikasi epistemik gitu ya tadi kalau Bung Sedana kan justru ya harus ada buktinya nggak atau jangan-jangan nggak ada buktinya kalau saya pikir saya dari standarnya gitu sih oke selanjutnya langsung aja kita pertanyaan selanjutnya dari Bung Martin buat Bung Samuel dan Bung Sedana jika faith adalah knowledge apakah faith otomatis justified and true apakah unjustified faith atau adakah unjustified faith atau false faith bagaimana dengan iman yang kontradiktif misalnya saya beriman kepada keberadaan Tuhan sekaligus ketiadaannya mungkin Sundana dulu deh silahkan kendian kali ya Sundana atau gimana masa dia lagi kan tapi saya ngilang kalau menurut saya plantinya sudah atau ya saya setuju gitu ya maksudnya kayaknya kita nggak nggak pakai lagi terminologi justifikasi ya justified itu lagi di dalam konteks eksternalisme gitu ya tapi kalau saya lebih prefer itu menggunakan kata terjamin gitu ya jadi either itu terjamin atau tidak terjamin gitu nah jadi buat saya yang namanya iman kepada sekali gini saya permasalahan yang tadi ya saya terlalu sempit gitu ya untuk memberikan definisi daripada iman itu sendiri itu iman kepada Tuhan Tuhannya Tuhan yang tipis gitu mungkin ya yang versi Tuhan yang mungkin lebih luas gitu secara khusus di dalam Tisma Klasik saya pikir pengetahuan itu jadi ya nggak ada yang namanya unjustified fit karena knowledge of God itu pasti warranted gitu kalau bisa saya bilang ya jadi saya nggak lagi pakai kata terjustifikasi itu tidak dan ada nggak sih iman yang tidak terjustifikasi jawaban saya bahkan iman bukan perlu dijustifikasi tapi pertanyaannya warrantnya apa penjaminnya apa gitu nah soal statement yang kedua gitu ya iman soal eh sorry eh apa tadi iman yang soal Tuhan yang ada dan tidak ada nah saya pikir itu udah satu bentuk yang lebih kompleks lagi yang yang saya pikir nggak di dalam teen versionnya ketuhanannya saya karena saya bilang mungkin punya saya versinya ateisme klasik gitu ya secara khusus jadi itu iman yang kontradiktif tersebut saya pikir nggak nggak masuk ke kategori teen versionnya apa yang saya tawarkan mungkin jawaban saya gitu Bung Sundana dan Amrina gitu saya masih memberikan model nih ya silahkan Sundana langsung aja ditanggalki dan di jawab ini pertanyaan Bung Martin agak tricky sih untuk yang kedua ya tapi untuk yang pertama jika faith adalah knowledge apakah faith otomatis justified dan benar ya saya nggak saya menolak bahwa faith adalah knowledge saya menerima bahwa faith itu perasarat dari knowledge ya kalau faith diartikan sebagai equivalence dengan belief kepercayaan pada umumnya tapi kalau faith diartikan sebagai suatu yang non-proposional artinya nggak kena gitu jadinya bakal masuk kepada unjustified belief ya kalau misalkan faith itu sebagai alasan untuk pengetahuan maka dia bisa kita katakan false belief false faith atau true faith ya bermartian kalau kita punya faith dan kita punya alasan untuk faith itu maka dan ternyata faith kita alasan kita yang kita buat itu salah maka dia false belief sedangkan kalau dia benar dia ya true faith jadi adakah unjustified faith atau false faith saya kira ada jadi kalau unjustified faith seperti mungkin yang diasumsikan oleh Samuel bahwa faith dalam artian nggak harus justified ya tapi ketika faith itu diartikan sebagai berasih masih punya aroma profesional maka dia tetap mesti di justified nah kalau unjustified faith berarti kepercayaan yang hanya yang tidak di benarkan ya benar dengan saya percaya karena dia itu benar bukan saya percaya karena bla 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 nah atau false faith kalau false faith tadi saya kira ya sih kepercayaan yang iman kita yang kadang juga bisa keliru ya jadi masih bisa diterima ada false faith lalu bagaimana dengan iman yang kontradiktif misalnya saya beriman kepada keberadaan Tuhan sekaligus ketiadaannya Tuhan saya percaya bahwa Tuhan eksis dan Tuhan tidak eksis mungkin bisa ya kita pakai meinong ya jadi eksis kita pahami itu sebagai property bukan second order property itu bisa sih supaya tidak pentadiktif itu sih jadi memang kalau kita pakai meinong itu kita bakal seperti apa dikatakan kita akan menuhi semesta semesta dengan hal-hal yang aneh-aneh bahkan sesuatu yang eksis dan tidak eksis jadi sejauh dia dapat terpikirkan mungkin begini sejauh dia dapat terpikirkan maka dia mungkin eksis mungkin tidak tapi eksis itu tidak dipahami sebagai sesuatu yang first order property yang mana dia harus ada dulu supaya orang dikatakan eksis dimana kita bisa make sense ketika bilang eksis sesuatu yang eksis jadi eksis itu sebagai property dari sama seperti berwarna merah berwarna hijau dari suatu entitas mungkin kalau pakai meinong bisa tapi kalau sepakat sama meinong terima kasih terima kasih jawabannya Sundana dari Samuel apakah ada tanggapan terhadap pernyataan Sundana terutama mungkin dari pertanyaan jawaban pertanyaan pertama yang mana nih yang tadi yang tadi tidak ada ya tanggapan tidak ada tidak ada ini sepertinya pertanyaan terakhir itu adalah pertanyaan terakhir pertanyaan dari Bung Martin mohon maaf karena waktunya juga sudah hampir habis tinggal satu menit lagi gimana sama nah baru saya harus menefone yang terkait model itu tuh ya kan jadi ini pertanyaan sebelum saya kasih jawabannya kali ya apakah model ini harus menjamin apa ya kan tadi kan model ini menjadi tidak relevan karena ya pada akhirnya tetap tidak menjamin proses kompetif gitu ya saya mau nanya dulu nanya dulu terus kalau misalnya saya jawab berarti ya yaudah model ini berarti saya perlu perbaiki disana gitu kan model ini tidak gak relevan tapi kenapa model ini harus ingamin gitu ya jadi saya masih kurangin saya lagi ya mungkin yang saya pahami tesis pelantinya bahwa tidak cukup ketika orang itu proses kognisi seseorang itu berjalan dengan semestinya tapi karena sulit sekali untuk mendefinisikan seperti apa yang semestinya maka perlu adanya standar yang eksternal berarti yang harus ada rancangan rancangan proses kognisi yang mana rancangan ini akan mendekarkan kita kepada kebenaran gitu dan rancangan ini kan dibuat oleh yang supernatural yang diarahkan kepada yang diarahkan kepada sesuatu yang benar untuk mendapatkan kebenaran karena dengan adanya rancangan ini ini akan terjelaskan bahwa ini akan menjadi kayak semacam gini loh bantahan terhadap evolusi misalkan karena evolusi proses kognitif kita kan kita gak tahu kok bisa seperti ini maksudnya dia kontinien dia kita bisa mempersepsikan bahkan kita punya indera lima indera yang bisa mempersepsi misalkan gelombang cahaya dalam frekuensi tertentu gitu kan terus penciuman terus visual dalam jarak tertentu itu kan kondisi yang dibuat yang terjadi yang terbotok dalam panjang dalam evolusi proses evolusi yang sangat panjang gitu tapi kan proses evolusi yang sangat panjang itu sifatnya kontingen yang mana kita bisa saja punya proses teknisi yang berbeda saat ini seperti saat ini dan kalau yang berbeda apa yang membuat misalkan kalau saya punya jalur yang berbeda artinya proses evolusi saya misalkan ke B dalam situasi B apa yang membuat kedua situasi itu bisa mendapatkan kebenaran gitu mana yang lebih mendapat kebenaran kan sulit untuk menjawab itu makanya kita perlu sepertinya model yang mana model ini menjadi kayak semacam jadi pakem gitu nah karena adanya model ini yang sifat yang dibentuk yang diciptakan oleh yang supranatural yang maha kuasa maka kontingensi dari proses kognitif untuk mendapatkan idealnya yang mana idealnya untuk mendapatkan kebenaran maka bisa terjawab gitu nah tapi apa namanya saya kira pelantinya cukup cepat cukup apa namanya kreatif ya dalam menciptakan satu tesis ini untuk menjawab lubang dari proses evolusi tapi pertanyaan saya ketika misalkan proses kognisi kita tidak berjalan semestinya gitu kalau kita asumsikan bahwa sekarang kita punya model jadi kita tuh proses kognisi kita saat ini dilanaskan dari model kita semestikan itu dan kita bisa dan saya mengatakan bahwa saya kalau misalkan proses kognisi saya berasal dari suatu model atau rancangan blueprint yang ideal gitu mengapa saya masih bisa mengalami kesalahan gitu kesalahan dalam mempersepsi mengingat segala macamnya kok bisa ada semacam yang yang apa namanya yang gak normal dari proses kognisi saya gitu kenapa kok mesti lingkungan apa namanya dia cocok dengan lingkungan tertentu kenapa gak kenapa gak yang apa kita bilang ya kenapa yang yang bisa mengatasi semua kondisi lingkungan gitu itu sih memang pertanyaannya sih kenapa emang gak sulit sih aku juga gak ngerti makasih gak apa ya thank you mungkin tadi ya Mbak eh Mbak Ami kayaknya memang saya gak bisa jawab itu pertanyaan jadi ya thank you Sundana mungkin bagian situ yang yang perlu saya perhatikan lebih lanjut lagi thank you Bung Sundana buat pasukan dikannya jadi aku gak bisa jawab oke ya itu artinya jawab pertanyaan Sundana tadi sudah ini ya sudah terus selesaikan lah istilahnya dalam sesi diskusi ini terhadap Samuel tadi berhubung waktu juga sudah kita sudah lewat dari waktu yang seharusnya dari jadwal pada sesi ini aku ini aja ya kita tutup aja sesi kali ini sebelumnya sih kalau kita lihat dari diskusi dan ataupun debat kali ini memang ada perbedaan yang cukup signifikan dari sudut pandang keduanya yang paling mendasar kalau aku boleh melihat bahwa dari pemahaman akan emang dan pengetahuan sendiri baik dari Sundana maupun dari Samuel juga sudah bertolak belakang walaupun ada juga masih berada mungkin apakah ada sedikit penyataan sedikit aja sih dari masing-masing pemahari mengenai ini mengenai tema yang sedang bisa diskusikan bisa mengerti dulu ya saya sudah cukup sih ya cuma saya thank you buat waktu bisa mendiskusikan ini jadi mungkin saya merasa sebelum-sebutnya saya gak ada merasa ketantangan yang real dari yang lain ini kan skripsi saya juga saya rasa gak ditanggapi secara tajam juga sama penyidang saya jadi hari ini saya senang juga ada masukan dan ketikan jadi memang bagian model itu yang perlu dipikirkan lebih ulang tapi anyway secara itu sih jadi take you buat waktunya gitu ya semoga-moga ada waktu lainnya bisa disusukkan mungkin gak banyak terima kasih sebelumnya kepada Bang Semar tadi sudah mengoparkan tentang cerita kalau saya juga belum pernah berpikir dulu pernah berpikir bahwa kita bisa menegaskan gimana ya kita bisa percaya terhadap Tuhan misalnya kita dalam artian kita bisa percaya terhadap Tuhan itu tapi bukan dengan eviden-eviden seperti apa ya penegasan terhadap dunia-dunia yang faktual tapi dengan cara yang berbeda dan kebanyakan dalam sejarah filsafat misalkan argumen kosmologis kosmologi argumen ontologi itu kan memang pakai rasionalistik tapi disitu mungkin saya coba karena memang dari awal sih memang kebunungan saya bagaimana sih mengartikan faith ini ya tapi kalau pakai leksikal itu saya kira cukup jelas dan kalau memang faith ini diartikan sebagai satu yang berbeda yang bukan profesional mungkin itu yang kurang dari saya jadi tidak terlalu banyak mengeksplor bagian non-cognitivis ya mungkin itu sih saya cinta terima kasih kepada Samuel dan Mbak Rina Amrina dan teman-teman penitia semuanya sudah mempertemukan saya dengan Samuel karena sebelumnya kami belum pernah ngomong langsung cuman di chat takut tidak silang pendapat tadi iya betul itu aja sih mungkin dari saya terima kasih oke terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir juga dalam portal ini terima kasih juga buat Sundana dan juga Samuel mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terlewatkan karena keterbatasan waktunya yang dari saya saya kembalikan ke ada silahkan terima kasih Kak Amrina terima kasih juga Bung Samuel dan Bung Sundana atas debatnya atas diskusinya tentang ide-idenya selanjutnya kita akan ada sesi polemik lagi polemik filosofat tentang sosialisme libertarianisme dan kesetaraan yang akan diisi sama Dr. Hiskia Yosi Polimpung dan Johan Radi yang akan dimoderatoris sama Bung Samuel lagi nanti tapi itu nanti di jam 5 kawan-kawan maka itu ini kan berhubung masih jam 4 kita akan istirahat sebentar saja sejam aja kita istirahat kita makan dulu atau apa dulu bersenang-senang dulu ibaratnya biar pikiran fresh lagi nanti masuk ke debat polemik kita bisa berdiskusi secara lebih tajam lagi nanti di diskusi jam 5 nanti maka itu kita tutup dulu sebentar acara kita break sebentar jam 5 kita akan ketemu lagi kawan-kawan terima kasih banyak sudah mampir di debat tadi selamat menikmati